Aksi nyekar yang dilakukan warga Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di depan puskesmas tempat ini sebagai bentuk kemarahan mereka atas pelayanan kesehatan puskesmas. Mereka mengaku kecewa dengan pihak puskesmas telantaran enggan meminjamkan ambulans untuk mengantarkan jenazah seorang warga bernama Surit ke rumah duka di Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Pihak keluarga kemudian menghubungi mobil ambulans dari kecamatan lain untuk mengantar jenazah almarhumah ke rumah duka. Atas kejadian ini, warga berharap pelayanan puskesmas kerek ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang. Alasannya salah satu supir, alasannya ambulans jenazah puskesmas kerek tidak bisa mengantar lintas kecamatan. Itu saja. Jadi saya mengeluhnya itu saja. Kenapa yang kecamatan lain bisa kok? Di kerekoh nggak bisa. Itulah yang saya membuat keteriwa. Menanggapi aksi warga, Kepala puskesmas kerek, Dr. Rika Triana mengungkapkan ambulans tidak bisa digunakan untuk mengantar jenazah. Sesuai regulasi, ambulans hanya digunakan untuk pasien rujukan atau yang membutuhkan pertolongan. Memang kami kan mengikuti regulasinya, tapi kami pun tidak kaku dalam hal itu. Contohnya, kami ketika ada warga yang membutuhkan, kami juga memberikan bantuan untuk kemakam. Walaupun secara aturannya itu kan tidak sesuai fungsinya ambulans yang ada di kami itu. Ya, ini yang perlu kita evaluasi bersama nantinya. Jadi, tadi kami sudah diskusi bersama panjang lebar tadi. Ini untuk kedepannya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Cangat. Ini untuk evaluasi kita bersama. Setelah dilakukan mediasi, pihak puskesmas bersedia menambah satu mobil ambulans khusus untuk mengantar jenazah. Kita siapkan satu mobil yang memang disediakan untuk mobil jenazah. Apakah itu diperbolehkan dari ambulans atau yang lainnya, tapi informasi yang kami terima diizinkan. Usai mendapatkan jawaban dari pihak puskesmas dan kecamatan, warga yang melakukan aksi langsung membebarkan diri dengan tertib. Dari Tuban, Jawa Timur, Soliul Hadi, RTV.